seperti ini teman-teman bisa melihat punggung belakang saya jadi kelihatan bentuknya jadi semuanya itu terbentuk salah satu latihan shoulder yang umum digunakan oke halo teman-teman halo sahabat fitness jumpa lagi bersama gue Bapak Arief nah sore hari ini adalah sore masih dalam keadaan puasa nah teman-teman ketika dalam keadaan puasa di bulan puasa kalau bisa olahraga harus tetap terjaga sore hari salah satu olahraga yang paling direkomendasikan untuk teman-teman melakukan olahraga menjelang berbuka puasa tepatnya sekitar pukul jam 4 sampai jam 5 sore oke hari ini gue bakal mau memperagakan gerakan latihan shoulder dan teman-teman juga bisa melakukannya walaupun cuma sedikit dan tidak terlalu berlebihan agar puasa kita tetap terjaga juga oke kira-kira gimana sih step-step cara melakukannya langsung saja kita lakukan gerakannya teman-teman bisa menggunakan alat dumbbell atau mungkin apapun itu batu atau bata atau sejenisnya yang bisa buat memperagakan gaya ini ya jadi gaya pertama seperti ini ini buat latihan shoulder ya hitung sampai 8 repetisi 3 kanan-kiri 4 5 6 7 8 ya 8 aja gak usah banyak-banyak yang penting ada gerakan dan ada rutin casu olahraga terus yang kedua gerakannya seperti ini ke samping ya seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 juga 8 repetisi aja lalu gerakan yang ketiga seperti ini teman-teman bisa menggunakan kursi di rumah sebenarnya berdiri juga gak apa-apa cuma nyamanya itu mungkin pakai kursi jadi gerakannya seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya seperti itu cukup 3 gerakan saja gak usah banyak-banyak yang penting teman-teman ada aktivitas olahraga jadi seperti itu gerakan yang bisa gue peragakan sama teman-teman semoga teman-teman juga bisa memperagakan di rumah oke kira-kira hasilnya seperti apa ya teman-teman juga bisa melihat bentuk tubuh saya ketika saya mungkin tidak memakai baju olahraga dia bakalan langsung ke otot-otot yang tersalurkan atau shoulder yang saya peragakan pasti akan terbentuk contohnya seperti ini nah ketika gerakan depan otomatis yang akan terbentuk adalah shoulder depan lagi ya jadi shoulder depan itu bakalan terbentuk nah ini adalah shoulder samping ya shoulder sampingnya juga bakal terbentuk nah yang satu lagi adalah shoulder belakang atau trapezius juga kena seperti ini nah teman-teman bisa melihat punggung belakang saya nah jadi kelihatan kan bentuknya jadi semuanya itu terbentuk salah satu latihan shoulder yang umum digunakan oke terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati